Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan persiapan keberangkatan ibadah haji 2024. Disampaikan sekedar Provinsi Bengkulu pihaknya telah membeli alat X-ray. Alat ini akan digunakan untuk pelayanan ibadah haji lalu akan disimpan di Bandara Patwawati Bengkulu untuk peningkatan layanan bandara. Alat X-ray ini sudah sesuai dengan standar Bandara Internasional yakni X-ray Dual View. Alat ini juga sedang tahap pemasangan di asrama haji dan akan digunakan perdana pada 12 Mei nanti saat koper CJH masuk ke asrama haji dan akan diperiksa. Tak hanya alat X-ray, pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera memperbaiki akses jalan menuju Aula Asrama Haji karena saat ini kondisi jalan masih tanah dan bebatuan. Nantinya Pemprov akan melakukan pengerasan jalan agar kendaraan yang membawa calon jemaah haji bisa melintas dengan aman. Sudah berfungsi dengan baik, sudah siap digunakan, tinggal jalan. Nah tinggal persiapan-persiapan jemaah haji ini sudah kita 2-3 kali rapat. Terakhir kemarin rapat terkait penuntasan jalan menuju Aula Pertemuan untuk Lepasan dan Penerimaan jemaah haji. Itu sudah kita carikan solusinya, kita kasih pengerasan dulu sementara, termasuk tempat parkir.